Mereka lebih kayak, yaudah lah kamu nikmati dulu deh hidup kamu Kamu happy-happy, kamu seneng-seneng Kamu happy-happyin anak-anak kamu Berarti bener-bener dari nol banget dong, semuanya mbak pelajarin Sampai bahkan mungkin pengirimannya, packing-nya kan gak sembarangan kan Banget-banget, sampe sedetail apapun Kayak misalnya aku, wah ini ternyata packing-nya gak bagus Ah, besok aku ganti, ah aku pengen punya packing yang bagus Oh, ini label pengiriman gak bagus, ah besok aku ganti, ah label pengirimannya seperti apa Kayak gitu Bang, berasa gak sembar secara signifiter gitu Mencari uang segini dan sebetulnya segini gitu Sekarang udah aku berasa banget gak sih Kalau aku sih, udah terbiasa juga ya Jadi, walaupun dulu punya pasangan Sampai detik ini juga biasa aja bagi aku Aku dulu berusaha untuk diri aku juga sama anak-anak aku Terbiasa sendiri gitu Jadi, gak terbiasa ditolongin juga Sama yang dulu-dulu juga Tapi gimana pak, udah merasa nyaman gak sih atau Ya sekarang jadi bosen sendiri gitu Enggak, aku malah menikmati kesendirian aku bertiga ya sama anak-anak gitu Sampai aku bikin baju itu tulisannya adalah Ini buat aku dan anak-anak Maksudnya itu, disitu ada Instagram jualan aku, si KSNK ini Di atasnya tuh sampe aku tulis Jadi, nanti nih Kalau aku setiap online Online lab dagang Aku kan pake baju itu tulisannya adalah Ini untuk aku dan anak-anak KSNK Jadi, ya biar aku termotivasi Aku tuh seperti ini buat anak-anak aku Jadi, ya nikmatin aja kesendirian Cuma maksudnya kan bang pasti Pasti punya temen Maksudnya temen-temen mbak gitu Maksudnya yang ngeliat Oh enak ya ada Ada yang ngebantuin Ada yang bisa diandui Ada pasangan gitu Kalau gak sendiri tuh Melihat itu dan menanggapinya Mungkin seperti apa mungkin Enggak, saya gak pernah merasa iri Karena saya pernah ngerasain juga punya pasangan Merasain pernah nikah 8 tahun Pernah ngerasain manis, pahit, asin, garam segala macem Udah pernah saya rasain Jadi, sekarang kalau ngeliat temen-temen Yang masih menikah gitu Itu gak ada rasa iri Karena bagi aku Gue udah pernah ngelewatin Malah sekarang dia mau ngelakuin apa aja kegiatan aku Yang positif ya gitu Mudah-mudahan selalu positif Itu aku tidak terbebani kayak Kamu dimana? Pulang gini-gini gitu Jadi, aku hanya emak Aku titip anak-anak Aku lagi di toko bahan Aku lagi di tukang jahit Aku lagi di sini, di sini, di sini gitu Jadi, tidak ada yang mengganggu Bukan mengganggu ya Walaupun mengingatkan aku makan Masih ada mama Makan neng Pulang neng, masih ada papa Neng belum pulang ini Dari jam 10 masih di tukang jahit pak Neng belum ini masih ada orang tua Alhamdulillah Anak-anak yang jagat masih ada orang tua Jadi aku gak merasa sendirian Mau tigur tinggal ngobrol sama anak aku bertiga Gimana hari ini gitu Udah gak butuh lagi yang namanya Belayan segala macam Aduh itu sih Aku udah pernah ngerasainah 8 tahun Jadi bagi aku Aku yang penting sekarang fokus Hari besok Anak aku makan apa Anak aku sehat Sudah cukup Mbak itu jatuhnya Kaya trauma Atau seperti apa Dan waktunya kan ini bisa digelang Anak-anak gilaan Kasih Aku melihatnya kayak Ya bener-bener Ada rasa ketakutan Untuk menjalin hubungan kembali Atau seperti apa Trauma ya Kalau trauma Mungkin awal-awal aku bilang Aku gak trauma Ternyata Ternyata Begitu mau menjalan 4 tahun Gak merasa Udah mau menjalan 4 tahun Aku di Porsche Itu aku baru merasain Yang namanya trauma Trauma Di saat aku deketin cowok Aduh Ternyanya gini lagi Aduh Ntar anak aku bisa ngerima Aduh Ntar anak aku punya anak perempuan Ntar diginiin anak perempuan aku Gak ya Ntar dia Gitu Ya nanya Kalau aku sih sebagai perempuan Sebagai ibu Orang anak Pasang pada laki-laki Ada perempuan itu trauma itu kayak Aku gak mau terulang lagi nih Sama pernikahan aku yang dulu Gitu Kalau anak-anak aku nyaman Dengan ibunya sendiri Mereka juga nyaman Ya udahlah Kadarullah aja Kalau Allah ngasih aku Jadi aku mintanya Salah yang terbaik dari yang terbaik Jadi aku gak mau memaksakan diri Kayak Uh gue harus punya pasangan Gitu Untungnya apa Kalau aku punya pasangan Kalau akhirnya Aku tidak bahagia lagi Aku pengen punya pasangan Selanjutnya adalah Bikin-bikin aku bahagia Dan punya akhirat Yang bisa kimpamin aku Cukup Tapi yang deket banyak Maksudnya ada yang ingin deket dengan Yang pengen deket sih Ada ya Teman-teman yang deket-deket Cuma kan mereka tahu Kalau sekedar aku Saat ini aku belum bisa lebih serius Gitu Ya semuanya jalanin aja lah Ada rumah aja Kalau aku bilang Ya sambil ikhtiar Sambil Sholat juga sama Allah Kalau Ini yang terbaik Aku dikasih dikasih ke aku Aku dikasih ke dia Tapi orang tua Maksudnya Bapak itu tuh Lepus juga Tetap lepus Enggak Alhamdulillah Aku bilang ya Orang tua aku tidak lepus Karena mungkin mereka juga trauma kali ya Trauma melihat anaknya dulu Seperti apa kehidupan rumah tangganya gitu Jadi Ya mereka lebih kayak Ya udah lah Kamu nikmati dulu deh hidup kamu Kamu happy-happy Kamu seneng-seneng Kamu happy-happyin anak-anak kamu Kamu punya cita-cita apa bertiga Lakuin dulu Apa yang kemarin tertunda gitu Terima kasih